Halo viewers, jumpa lagi bersama saya Edson untuk membuat fun reading berupa P-E-Day Reading lagi kali ini dengan mengambil tema apa saja yang ada di dalam pikirannya saat stalking diriku sekali lagi, apa saja yang ada di dalam pikirannya saat stalking diriku mari kita explore di sini perlu saya ingatkan kepada kalian, ini adalah readingan general dimana tarikan energinya kolektif banget ya, banyaknya ya jadi mohon bijaksana lah, mohon mengerti juga ya kalau misalnya tidak resonate, ya tidak usah komen yang bukan-bukan juga kan energi yang terbaca di sini beragam-ragam banyaknya kan bisa jadi energi yang terbaca ini adalah energi orang lain belum tentu energi kalian jadi mohon tidak usah baperan terlebih dahulu ya guys ya anggap saja entertain atau hiburan bagi diri kalian oke dan namanya readingan general tidak tertutup kemungkinan kalau energinya bisa saling bertumpah ruang saling ketuang di antara deck-deck yang lainnya jadi boleh memilih lebih dari satu deck kalau kalian inginkan ya tinggal kalian sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian atau sesuaikan dengan jodhia yang akan saya sebutkan nantinya oke dan readingan saya ini tetaplah bersifat timeless dan juga genderless ya guys ya timeless itu tidak terbatas oleh waktu kapanpun kalian menontonnya juga bisa boleh minggu depan bulan depan ataupun tahun depan itu juga diperbolehkan juga ya genderless itu tidak melihat gender ya unisex atau pria wanita atau anak-anak juga boleh ya mengikuti readingan saya ini oke dan disini ada 3 deck dari kiri ke kanan 1 2 3 silahkan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian sambil dibayangkan wajah orang yang kalian dilingkan oke kalau kalian masih merasa bingung maka biarkan video ini berjalan dulu sementara saya ingin melakukan beberapa himbawan dan penyampaian kepada kalian bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe like, komen, dan share perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua dan bagi kalian yang ingin melakukan personal reading dengan diri saya silahkan hubungi nomor whatsapp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas dan sedikit informasi tambahan ya bagi kalian yang ingin melakukan amal donasi ya walaupun hanya dengan seikhlasnya untuk mendukung perkembangan channel saya ini atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor whatsapp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya meskipun hanya dengan seikhlasnya tapi mungkin melalui donasi yang kalian lakukan membuat hidup bisa jadi membuat hidup kalian menjadi lebih beruntung rejeki kalian semakin berlimpah ruah pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar kalian dijauhkan dari orang yang toxic atau doa dan harapan kalian lebih cepat terkabul ya atau lebih cepat diwujudkan oleh Tuhan amin ya untuk yang melakukan donasi ya saya rasa kalian telah memilih mari kita masuk ke deck kelompok yang pertama oke viewers kita masuk ke deck kelompok yang pertama untuk menghemat waktu saya akan tarik dulu kartunya semuanya sekaligus barusan akan saya bacakan heavenly god and universe please give us a chance for viewers who pay and choose that number one apa saja yang dia pikirkan saat stalking diriku ya apa saja yang ada di dalam pikirannya saat stalking diriku bagi yang memilih deck kelompok yang pertama decision keputusan ini yang ada di dalam pikirannya itu adalah sebuah keputusan tapi saya masih belum mengerti ini keputusannya lebih mengarah kemana bisa jadi keputusan untuk pergi dari kalian atau bisa jadi keputusan untuk kembali kepada diri kalian nah untuk mengetahuinya kita akan eksplor melalui kartu tarot ini karena saya lihat ya banyak sekali keputusan yang ingin orang tersebut lakukan mungkin selama ini ya karena kalau dia tidak gimana ya kalau dia tidak menstalking kalian tidak memata-matain kalian mungkin dia tidak tahu ya apa yang harus dia lakukan sepertinya dia menstalking kalian dengan pikiran supaya dia tahu apa yang mesti dia lakukan ke depannya untuk diri kalian mau kembali atau mau pergi dari diri kalian oke heavenly god and universe please explain to us for viewers to pay and choose that number one apa saja yang ada di dalam pikirannya saat stalking diriku konfirmasi klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu decisions keputusan ya five of wands ini ada jodiac leo the tower oke aries dan scorpio five of cups oh my god oh my god ya orang ini galau loh ya jodiac scorpio nine of pentacles jodiac virgo four of sword ini adalah jodiac sebentar ya saya atur dulu jodiac libra oke kita akan lihat saran dan pesan untuk diri kalian saya merasakan ini orang masih belum terima diputuskan oleh kalian atau kayak gimana kan heavenly god and universe please give us your advice your message your suggestion and your solution for us who pay and choose that number one what should we do what we must do apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu decision you are gift ya anda ini seorang yang penuh dengan berkah ya you are very intelligent ya anda ini sangat pintar sangat cerdas dan talented ya dan talent ya ibaratnya kalian ini orang yang sangat cerdas dan penuh dengan kelebihan ya penuh dengan talenta di sini ya kartu ini ibaratnya mengatakan kepada kalian ya keputusan memang ada di tangan kalian sih kalau saya lihat ya ya maunya kalian kayak gimana sekarang ibaratnya apapun yang ada di dalam pikiran orang ini ya kalian mampu kalian sanggup untuk menghadapinya juga karena saya lihat ini orang ya sepertinya belum masih belum mengikhlaskan kalian saya lihat karena ada kartu five of wands ya sepertinya orang ini bakalan cari gara-gara sama kalian oke five of wands ya beberapa orang yang memilih dek kelompok yang pertama ini ya kayaknya kalian yang kemarin memutuskan orang ini oke dan sampai saat ini ya sampai detik ini kayaknya orang ini masih belum terima kan diputuskan oleh diri kalian saya lihat ya five of wands ya dia masih konflik batin kan saya lihat ya sepertinya ini orang bakalan datang untuk mencari masalah bakalan datang untuk mencari perkara ya atau mencari gara-gara dengan diri kalian saya saya lihat dari kartu five of wands ya karena ibaratnya kalian yang memutuskan dia yang membuat dia sedih sampai galau saya lihat kan malahan kalian yang hidup enak-enak disana saya lihat kan nine of pentacles ya sedangkan hidupnya itu hancur berantakan saya lihat kan kayak the tower ini kan hidupnya hancur berantakan kalian yang putuskan dia eh malahan kalian yang hidupnya happy-happy banget senang-senang banget saya lihat kan dan beberapa orang saya lihat yang memilih dek kelompok yang ke pertama ini ya bawaannya ini kayak ya cuek-cuek gitu lah ya gak mau tahu apa-apa lagi kan tentang diri dia kan karena ya kalian saya lihat lebih banyak enjoy ya kepada diri kalian sendiri ya ibaratnya kalian memang sudah ingin memutuskan orang yang satu ini dari sejak awal kan tapi dia masih belum terima diputuskan oleh diri kalian saya lihat ya the tower moment kan tambah kartu five of ones ya ibaratnya kayak saat men-stalking kalian ya pikirannya itu ribet banget ya pikirannya itu kayaknya hancur ya galau banget hancur banget dan disini ada five of cups ya galau ya hancur banget konflik batin banget ruwet banget kan jadi ribet banget kan saya lihat kan dan di dalam pikirannya itu kan ya mungkin dengan cara stalking kalian karena kalian yang memutuskan dia ya sudah tidak mungkin kalian menerima dia lagi kembali dan saya lihat kalian juga tidak mau tahu apa-apa lagi kan tentang orang yang satu ini kan mungkin orang ini tahu juga ya apa yang ada di dalam pikiran kalian tapi dia tidak bisa berhenti men-stalking kalian satu sisi dia merasa nyaman kepada diri kalian guys ya merasa nyaman kepada diri kalian jadi saat dia stalking kalian ya meskipun ada konflik batin ya pikirannya ribet kacau kan perasaannya hancur berantakan udah itu sedih lagi kan nine of pentacles ya tapi dia tetap suka kan untuk men-stalking sosial media kalian terus saya lihat meskipun saya lihat ini beberapa menggunakan akun palsu entah kenapa kan saya merasa ini menggunakan akun palsu akun aslinya itu mungkin dengan kalian sudah saling blokir-blokiran dia pakai akun palsu dengan nama lain dan foto lain saya lihat ibaratnya dia mengkaji ulang dia mengevaluasikan atau introspeksi diri dimana letak kesalahan dia mungkin dengan cara men-stalking kalian bisa membuat hatinya itu sedikit lebih lega atau lebih tenang saya lihat meskipun satu sisi hancur juga pikirannya memikirkan kalian kalian yang memutuskan dia eh tau-taunya kalian yang senang kalian yang happy dia yang diputuskan dia yang galau setengah mati makanya disini you are gift anda ini seorang yang penuh dengan berkah you are gift jadi ibaratnya kalau kalian misalnya tidak menginginkan dia lagi kembali biarin aja pintar-pintaran kalian kalau kalian misalnya kalian ini orang yang sangat berbakat sekali you are very intelligent kalian orang yang sangat cerdas dan penuh dengan talenta jadi untuk menghadapi orang ini gunakan segala kelebihan kalian jangan kalian ibaratnya you are gift dihimbau kepada kalian jangan pernah kalian posting sesuatu yang galau-galau kek atau marah-marah kek di sosial media kek nah jangan kayak gitu guys ya tetap tunjukkan happiness kalian tetap tunjukkan keceriaan kalian karena saya lihat hanya dengan menunjukkan keceriaan kalian posisinya bisa memenangkan posisi orang ini saya lihat kalau kalian menunjukkan sesuatu yang galau-galau nanti dianya yang ikutan senang saat dia menstalking kalian dengan menggunakan akun palsu dia menggunakan foto palsu dia melihat kalau kalian posting sesuatu yang galau-galau atau marah-marah kan eh malahan dia yang happy dia yang senang kan karena memang tujuan dia di dalam pikiran dia dia ingin menghancurkan kalian saya lihat ini orang jahat kan saya lihat selama dia masih belum menghancurkan kalian dia masih belum bisa beristirahat dengan tenang saya lihat ini kayaknya tipe-tipe orang yang sangat pendendam kali ya saya rasakan ya jadi kalian disuruh pintarlah dikit menggunakan sosial media kalian ini orang yang cerdas kan kalau kalian udah tahu situasinya kayak gitu maka janganlah posting sesuatu yang galau posting sesuatu yang happy ceria gitu supaya galaunya itu berpindah kepada diri dia nah kayak gitu oke mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada kalian berhubung karena ini adalah reading general jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya saja untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya oke guys ditunggu ya kita masuk ke deck kelompok yang kedua oke guys kita masuk ke deck kelompok yang kedua untuk menghemat waktu saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan heavenly god and universe please give us a chance for viewers who can choose that number 2 apa saja yang ada di dalam pikirannya saat stalking diriku bagi yang memilih deck kelompok yang kedua sorry batuk ya patient bersabar oke ibaratnya sambil ya menstalking kalian dia itu sambil ngurut-ngurut dada ya oke patient ya sambil bersabar nah kayak gitu kan saya lihat disini ya pengaruhnya sangat gede banget ya saat dia stalking kalian kan dia itu ibaratnya ya perasaan hatinya itu kan acak-acakan ya perasaan hatinya acak-acakan dan di dalam pikirannya itu langsung kacau terus ya makanya disini ya patient dia berusaha untuk bersabar nah kayak gitu ya mengendalikan dirinya sendiri karena saat dia menstalking kalian selalu kepikiran bagi diri dia kalau untuk datang kepada diri kalian jadi dia ibaratnya kayak selalu menahan diri dan selalu berusaha untuk mengkalemkan mengademkan ya perasaannya ya berarti pertanda ya kalian ini memiliki pengaruh yang sangat besar ya bagi orang yang kalian dilingkan ini ya apa saja yang ada di dalam pikirannya saat stalking diriku konfirmasi klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu patient queen queen of sword hmm jodiac libra ada kartu taurus ya jodiac taurus disini hyrofen ada kartu strength nah ini kan sabar juga major arcana akan jodiac leo ten of cups hmm ini jodiac pieces the sun oke oke jodiac leo lagi kan berarti kartu patient atau bersabar disini saya merasakan orang ini masih ada keputusan yang harus dia lakukan karena ada kartu queen of sword keputusan besar yang akan dia perbuat mungkin dengan cara dia menstalking kalian dia barusan tahu apa yang mesti dia lakukan untuk kedepannya tentang diri kalian kalau dia tidak stalking kalian mungkin saja dia tidak tahu saya lihat heavenly god and universe please give us your advice your message your suggestion and your solution for us to pay and choose that number two what should we do what we must do apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu patient ini practice latihan the best way to be good at a skill is to practice practice until you get it right kalian disuruh practice untuk persiapkan diri kalian sebaik mungkin praktis latihan persiapkan diri kalian untuk menghadapi orang yang satu ini karena ada kemungkinan orang yang satu ini akan datang kembali lagi ke dalam kehidupan kalian yang saya rasa oke makanya dia sedang bersabar ya kayak menunggu waktu yang tepat ya karena disini ada kartu queen of sword ya keputusan sudah dia perbuat saya lihat ya ibaratnya orang ini sudah memutuskan kalau dia ingin ya datang dengan komitmen yang serius dengan diri kalian oke beberapa orang yang memilih deck kelompok yang kedua ini saya merasakan kalian mungkin berdealing dengan seseorang yang sudah berumah tangga karena ada kartu hier of one ada kartu ten of cups ya jadi ya persiapkan diri kalian baik-baik karena orang ini masih belum ready untuk kehilangan kalian dan ingin kembali merajut kasih dengan diri kalian ya karena ada kartu strength dengan cara dia memantau kalian supaya dia itu bisa lebih yakin untuk datang kepada kalian atau tidak tapi saya lihat karena ada kartu queen of sword sampingnya ada kartu di hero fun terkecuali kalau sampingnya ini adalah kartu kayak night of wands atau night of apa ya night of sword itu bisa jadi dia datang kepada kalian hanya untuk main-main saja kemudian bakalan pergi lagi saya lihat karena ini kartunya mayoritas positif semua saya lihat ada hero fun ada kartu ten of cups bahkan orang ini kalau datang lagi kepada kalian saya ingin saya lihat mungkin saja dia ingin menikahi kalian meskipun nikahnya itu mungkin saja nikah sirih saya rasa oke karena ada kartu the sun ibaratnya kalian itu matahari yang menyinari kehidupan dia dan beberapa orang yang memilih day kelompok yang kedua ini saya rasa queen of sword ini adalah diri kalian kalian sudah merejek dia atau kalian masih merasa marah kepada dia dan dia tahu akan hal itu ibaratnya kalian sedang memegang pedang kan di sini dia memantau kalian atau menstalking kalian di dalam pikiran kalian dia masih marah enggak sama saya nah kayak gitu kan dia ingin mengetahui kalian ini masih marah atau tidak dengan diri dia kan kalau kalian masih marah dia tidak bisa kembali kepada kalian makanya ada kartu passion dia akan mengulur waktu lagi tunggu sampai kalian tidak marah dulu kan kepada dia kan strength perasaannya semakin kuat dia juga bisa berpikir dia juga bisa mengkaji ulang kan setiap kali dia stalking kalian kok perasaan dia happy banget perasaan dia harmonis banget sinkron banget kan vibrasinya kalian itu bagus banget dengan diri dia terkoneksi banget dia dengan kalian kan makanya dia semakin yakin untuk kembali pada diri kalian hanya saja sekarang posisi kalian itu masih memegang pedang kan tunggu awas kalau kembali siap aku tebas kepalamu itu kalau tidak aku tebas aku penggal kepalamu itu hidup hidup kan ibaratnya kalian masih marah dia tahu akan hal itu ini saya jadi lucu lihat kelompok yang kedua ini ibaratnya kayak main kucing kucingan orang ini takut kepada kalian saya lihat takut banget takut banget beda dengan kelompok yang pertama saya lihat makanya dia mengumpulkan keberanian kan karena melihat kalian ini sedang dalam keadaan sangar sangar gitu kan dalam posisi yang begitu jutek juteknya kan atau sangar banget kan kepada diri dia kan padahal 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 niat dia itu tulus kan untuk datang lagi kepada kalian ada kemungkinan ingin ya menjalin hubungan yang secara serius meskipun beberapa orang gimana ya kayak berdealing dengan seseorang yang sudah memiliki keluarga atau rumah tangga saya lihat ya demi kalian dia sanggup untuk bercerai dengan keluarganya tersebut saya lihat ya makanya dia pasien sabar ya untuk berpikir jernih kan dia mau memilih kalian atau mau memilih keluarganya tapi saya lihat ya ada kemungkinan dia memilih kalian saya lihat ya karena bacaan kartu ini kan mengarah kepada kalian bukan mengarah kepada keluarganya tersebut kan meskipun sesungguhnya dia masih mengharapkan keluarga dia tapi dia senang ya merasa nyaman kepada kalian oke makanya dia bersabar kan dia bingung ya ini ada queen of sword ya di hierofan oke saya lihat demi kalian ya kalaupun dia tidak menceraikan ya rumah tangganya atau istri atau suami dia dia bakalan nikah siri juga sama diri kalian ya karena dia udah bersabar memikirkan secara baik-baik kan makanya disini kartu praktis ya latihan dulu ya ibaratnya supaya apa ya persiapkan diri kalian untuk menyambut kedatangan dia kan siapkan diri kalian sebaik mungkin dulu kan tidak mau tahu kalian ini mau menolak dia kek mau merejek dia kek atau mau menerima dia lagi kembali yang pastinya ya kalian kan butuh persiapan juga kan untuk menghadapi orang kayak gini kan supaya kalian tahu kan apa yang mesti kalian katakan apa yang mesti kalian sampaikan kepada diri dia kan makanya diasah dulu skill kalian skill komunikasi kalian kan disini kan the best way to be good at a skill is to practice ya nah perdalam skill kalian terutama di dalam segi komunikasi ya untuk menghadapi kedatangan dia ini ya kalau kalian mau menolaknya setidaknya saat itu ya ada ya kalian tahu ya jawaban apa yang mesti kalian berikan kepada diri dia dan beberapa orang ya kalau misalnya ingin menerima dia lagi kembali ya supaya kalian tahu juga apa yang mesti kalian persiapkan ya untuk dijadikan peraturan peraturan yang disampaikan kepada orang yang satu ini ya supaya kejadian di masa lalu itu tidak terulangi kembali lagi ibaratnya ya kalian mesti siap-siap lah nah kayak gitu ya untuk kedua ini ya mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan ini agak lucu ya yang kedua ini ya oke mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk kalian bagi yang memilih deck kelompok yang kedua ini semoga berguna ya untuk penjelasan yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya oke guys ditunggu kita masuk ke deck kelompok yang ketiga oke viewers kita masuk ke deck kelompok yang ketiga untuk mengkhemat waktu saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan oke heavenly god and universe please give us a chance for viewers who be and choose deck number three apa saja yang ada di dalam pikirannya saat stalking diriku ya apa saja yang ada di dalam pikirannya saat stalking diriku bagi yang memilih deck kelompok yang ketiga waiting menunggu saat dia stalking kalian di dalam pikirannya itu sepertinya dia membutuhkan waktu ibaratnya di dalam pikirannya itu mengatakan kepada kalian secara batin dia mengatakan kepada kalian tolong tunggu ya nah kayak gitu ya sepertinya ada yang sedang dia persiapkan untuk diri kalian kek atau kayak gimana mungkin dia mesti memperbaiki dirinya sendiri atau memperbaiki fondasinya sendiri waiting ibaratnya dia sedang menunggu kalian juga dan beberapa orang ibaratnya stalking kalian dia sedang menunggu kalian membuka komunikasi kepada diri dia kan 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 oke saya ini juga agak lucu ya yang kelompok yang ketiga ini kok kayaknya virasa saya mengatakan kondisi kalian dengan orang yang satu ini kok kayaknya saling tunggu menunggu gitu kan oke sedangkan deck kelompok yang kedua itu ya kayak main kucing-kucingan kan saling berondok-berondokan kan nah kayak gitu kan yang kelompok ketiga ini saling tunggu menunggu saya lihat kan waiting ya dia menunggu kalian bereaksi ya saya rasa di sini ya heaven god and universe please explain to us for viewers who be and choose that number three apa saja yang ada di dalam pikiran dia saat stalking diriku konfirmasi klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu waiting ini kok kayaknya saya energinya kok kayaknya agak lucu ya 2D ini D kedua dan ketiga ini ya Queen of Pentacles oh iya saya udah tahu sekarang ya orang ini sangat berekspektasi sangat mengharapkan kalian ya mungkin secara keuangan dia masih belum mapan dia maunya kalian menunggu dia ya dia mau bekerja keras dulu untuk mengumpulkan pundi-pundi uang ya jodiac Capricorn kemudian ada kartu Queen of Sword ya why Queen of Sword ya jodiac Libra Knight of Sword saya udah tahu jodiac Gemini oke King of Cups wow cinta men perasaan cinta yang sudah mencapai puncak jodiac Scorpio ini Ten of Cups oh my God ini bagus banget coy ya oke Ten of Cups jodiac pieces ya saya udah tahu sekarang ya Queen of Sword ini kan ibaratnya giat kan giat bekerja kan dia sedang giat-giat bekerja ya di di sana ya untuk mengumpulkan duit saya lihat untuk memapankan kehidupan dia nanti ya saya katakan ya kepada kalian ini sangat bagus ya heavenly God and universe please give us your advice your message your suggestion and your solution for us who can choose state number three what should we do what we must do apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu waiting ya oke boleh lah kalian nonton dek kelompok yang ketiga ini sambil ya malu-malu gitu kan sambil tersipu-sipu atau tersapu-sapu gitu kan grandparent ya grandparent ini orang tua ya kayaknya ya grandparent saya akan lihat ya grandparent ehang ya atau kakek ya you have a special bond with a grandparent ya that can never be broken ya kalian memiliki ya bonding ya koneksi yang sangat spiritual sekali dengan ehang kalian atau kakek kalian meskipun kakek kalian itu sudah tidak ada ya kalian disuruh untuk minta perlindungan dia minta petunjuk dia kan untuk menarik energi orang ini ya datang kepada kalian ya that can never be broken ya yang tidak akan pernah bisa pecah ya yang tidak bisa hancur hubungan kalian ya entah abahnya kalian embah kalian ehang kalian kayak saya lihat kan yang penting ya ini tidak tergantung gender ya boleh jadi nenek kalian ya orang tua yang ibaratnya orang tua orang tua dari orang tua kalian nah ngerti kan guys kan ini bukan orang tua kalian lebih cenderung ke orang tuanya orang tua kalian nah kayak gitu ya waiting saya katakan dulu ibaratnya posisinya sekarang itu masih belum mapan kan dia tidak merasa percaya diri untuk datang kepada kalian queen of sword ya oke waiting ya dia mau kalian menunggu dia dia disana sedang bekerja keras dulu kan eh mengumpulkan pundi-pundi keuangan tapi kalau ditanya soal perasaan cinta oh udah pasti ya orang ini cinta banget kepada kalian bahkan ini tipe-tipe orang yang sangat setia loh saya lihat ya tipe-tipe seorang yang sangat bekerja keras banget queen of pentacles ya dia queen of pentacles bagi saya ini dia sangat mengharapkan kalian ya di mata dia ya kalian tipe-tipe orang yang sudah cocok ya atau tipe-tipe orang yang benar-benar dia harapkan di dalam batin dia makanya disini queen of pentacles dia mau bekerja keras untuk mengumpulkan pundi-pundi keuangan dulu karena sekarang ini ya posisinya itu kan ibaratnya ya masih belum mapan kan ada queen of sword queen of sword ini bukan artinya hanya sekedar bercerai atau komunikasinya tidak bagus saja ya beberapa orang dari kalian mungkin ya tidak memiliki komunikasi yang intens atau tidak memiliki komunikasi yang bagus ya tapi karena posisi kedua ini adalah simbol dari harapan ya harapan dia itu kan dia ingin bekerja keras ya karena queen of sword ini kan ibaratnya giat kan tekun ya ulet ya bekerja keras ya dia sedang ingin bekerja keras disana dia mau menunggu dia sedang membutuhkan waktu ya nah kayak gitu ya dia sedang ingin bekerja keras untuk datang memperjuangkan kalian ya memperebutkan kalian dengan sekuat tenaga saya lihat ya oke dia akan bertarung ya untuk mendapatkan hati kalian saya lihat karena ada kartu king of cup lagi kan asoy kan orang ini sepertinya mencintai kalian secara diam-diam ya ini bukan mantan ya ini kayaknya orang baru ya yang saya rasakan ya entah kenapa kan firasat saya mengatakan ini kayaknya orang baru kan tapi orang baru ini ya keadaan finansialnya itu masih belum mapan kan jadi dia berpikir ya ya saya butuh waktu dulu ya saya butuh waktu dulu karena finansial saya ini masih belum mapan dia akan terus men-stalking kalian saya lihat ya kan untuk tahu kapan tiba waktunya ya untuk memperjuangkan kalian untuk bertarung ya mendapatkan cinta dari diri kalian saya lihat ini orang bakalan datang ke depannya untuk mendekati kalian untuk menyatakan perasaan cintanya I love you kepada kalian bersediakah kamu menikah denganku kan bersediakah kita berumah tangga gitu nah itu kan ini ending-endingnya bagus saya lihat king of cups dan ten of cups ya oke kalian akan diperjuangkan ya ibaratnya kalian seperti sebuah sayembara gitu kan yang akan dia pertaruhkan yang dia akan pertarungkan dia akan bertarung untuk mendapatkan perasaan hati kalian tapi memang dia sedang butuh waktu karena situasi finansialnya ini masih belum mapan saya lihat oke belum mapannya ini kan membuat dia ini mungkin tidak pede untuk datang kepada kalian kan nanti tidak ada sesuatu yang bisa dia berikan kepada kalian nah kan malu-maluin kan guys kan oke maunya kan menjadi seseorang yang imut-imut eh tau-taunya berubah menjadi amit-amit gitu kan nah itu kan jadi mubajer kan ibaratnya dia butuh waktu ya waiting tunggulah diriku ya nah di dalam pikirannya mengatakan kayak gitu kan stalking kalian kan tunggulah aku aku akan datang kepada kalian setelah aku telah sukses ya sekarang ini saya sedang bekerja keras ya untuk memapankan finansial saya sekarang saya pasti akan perjuangkan diri kamu dan tidak peduli ke depannya itu beberapa orang ke depannya saat dia datang memberikan cintanya kepada kalian mungkin agak sedikit telat ya tau-taunya kalian sudah memiliki orang lain kan tapi ya dia tidak peduli sekarang queen of sword dia akan menebas langsung saya lihat ini sisi buruknya ya meskipun ke depannya nanti ya dia mengetahui kalian sudah memiliki pasangan ya tapi dia tetap ya akan kekeh ya akan bersikukuh ya menyabotase pasangan kalian saya lihat oke memecah belahkan hubungan kalian dengan pasangan kalian karena dari sejak awal dia sudah ingin memperjuangkan kalian memang dia hanya butuh waktu kan dia ibaratnya ya sampai kapanpun kalian mesti menjadi milik dia juga kayak gitu kan perasaan cintanya ini sangat gede banget loh ya sampai berani menebas orang saya lihat ya knight of sword queen of sword lagi kan sampai berani bertarung dengan orang bersaing dengan orang untuk mendapatkan diri kalian seandainya kalian sudah memiliki pasangan makanya disini ya saya tahu ya saran pesannya disini mungkin posisi kalian ini agak sulit ya kalian ingin mencari orang baru karena mungkin saja tidak sanggup untuk menunggu ya orang ini datang kepada kalian guys oke makanya kalian disuruh banyak berdoa kepada Tuhan dan ada kemungkinan beberapa orang yang memilih deck kelompok yang kedua ini ya spirit guide kalian itu adalah kakek atau nenek kalian ya atau eyang kalian disini kan karena kalian begitu dekat dengan kakek ataupun nenek kalian saya rasa jadi kalian disuruh atas ya bonding kalian atas koneksi kalian bersama eyang atau nenek kalian gitu kan disuruh kalian ya banyak-banyaklah berjiara ke makam mereka kek kan karena mereka bisa membantu kalian sekarang terkoneksi lah dengan spirit guide kalian atau ya bagi kalian yang tidak mempercayai akan keberadaan spirit guide tersebut ya kalian disuruh untuk ya gimana ya banyak berdoa lah kepada Tuhan ya supaya kalian dijauhkan dari kondisi yang membingungkan kayak gini kan oke kemungkinan Tuhan akan mengirimkan malaikat pelindung ya untuk diri kalian atau mengirimkan spirit guide ya untuk membantu kalian menarik energi orang ini supaya lebih cepat datang kepada diri kalian guys oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian berhubung karena ini adalah readingan general jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya saja untuk penyampaian untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri saran saya langsung saja kalian melakukan personal reading dengan diri saya oke guys ditunggu ya nah viewers sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut doa dan harapan saya semoga readingan saya ini bisa berguna ya untuk diri kalian bukan masalah resonate atau tidaknya readingan saya ini tapi pesan-pesan positif atau bacaan-bacaan positif yang bisa mengarahkan kalian supaya kalian tahu apa yang mesti kalian perbuat dan apa yang mesti kalian hindari demi mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi di dalam kehidupan kalian kedepannya oke dan sekali lagi bagi diri kalian kalau merasa readingan saya ini bisa berguna untuk diri kalian ya saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe like, komen, dan share perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya nomor whatsapp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan bebayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya buruan cepetan karena siapa yang cepat dia yang akan saya utamakan dia yang akan saya dahulukan sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri ya guys ya mohon dimaklumi ya sedikit info tambahan ya bagi kalian yang ingin melakukan donasi untuk perkembangan channel saya ini atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini dan saya tujukan kepada pengemis di jalanan kan di perempatan atau lampu merah jalanan ya kan karena potensi mereka itu tertular virus covid ya kemudian menularkannya kepada orang lain kepada keluarga mereka ataupun kepada orang-orang yang lewat di jalanan tersebut ya itu begitu besar banget ya jadi ya saya juga tidak bisa menyalahkan mereka juga karena tuntutan hidup ya kalau tidak dengan menggunakan cara kayak gini mereka mau makan apa juga kan guys kan jadi ya kalau misalnya kalian terpanggil hati nurani kalian untuk ya melakukan donasi yang hanya seikhlasnya saja dari diri kalian ya silakan jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor whatsapp ya atau ya nomor kontak yang ada di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya oke donasi itu ya hanya seikhlasnya saja dari diri kalian sesuai dengan panggilan hati dari diri kalian ibaratnya kalian tengah ya menabur karma baik ya atau tengah menanam pahala dan hal baik juga yang akan kalian terima juga nantinya karena perbuatan baik kalian itu ya akan dicatat oleh alam semesta barangkali saja setelah melewati donasi ini kan ya pintu rejeki kalian semakin terbuka rejeki kalian akan mengalir semakin deras ya jodoh kalian akan semakin terbuka lebar ya hidup kalian akan lebih beruntung doa-doa kalian kepada Tuhan akan lebih cepat dikabulkan akan lebih cepat dijamah oleh Tuhan melalui magnet ya pahala yang kalian perbuat tersebut untuk menarik doa-doa kalian tersebut ya lebih cepat tersampaikan kepada Tuhan dan lebih cepat ya dikabulkan oleh Tuhan kepada diri kalian jadi jangan pernah meragukan ya kekuatan dari donasi ini oke doa saya yang terbaik bagi diri kalian kalian juga jangan lupa banyak berdoa disana ya guys ya kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dari diri kalian ya I see you again very soon on the next video salam serah penuh kedamaian sadu-sadu-sadu